oke salam jumpa kembali dengan Adilus pada video kali ini saya akan berbagi cara upload kegiatan AMPK kita buka situs AMPK lalu dipilih assessment nasional disini bapak ibu bisa mencetak mengupload daftar hadir berita acara pelaksanaan kartu jadi akan saya ambil contoh untuk upload daftar hadir di klik kemudian pilih peserta misalnya SMP mata pelajarannya literasi saya klik apabila bapak ibu sudah mendownload mencetak terus disekan nah ini langsung saja di klik browser kita mau upload nah dipilih filenya hasil dari scan tadi nyimpannya di folder apa kita harus tahu jadi file yang di upload adalah dalam bentuk JPG nah file dalam bentuk JPG tadi sudah saya simpan ini sebagai sampel file file JPG pada tahun 2020 nah ini ya absen hasil dari scan tinggal dipilih aja di klik dua kali ya maka sudah terlampir di situ apabila terdiri dari beberapa halaman bapak ibu bisa klik browser yang di bawahnya lalu dicari file hasil dari scan kemudian untuk berita acara pelaksanaan ya kita pilih di klik untuk mata pelajarannya ini ya bisa diisi berita acaranya jumlah tidak hadir berapa orang nomor tidak hadir ya dituliskan kemudian catatan dari hasil berita acara pelaksanaan kalau sudah disimpan di klik berita acara kemudian dicetak ya kalau mau dicetak jadi bisa pilih jadi bisa pilih cetak berita acara nanti disimpan ataupun langsung dicetak misalkan saya misalkan saya cetak ya nah ini pelangkonya jadi misinya nanti juga bisa manual ya pakai pen kalau sudah diisi lalu di scan nah hasil scan itu tadi bisa di upload nanti ya kalau pun belum ada printer ya ini langsung aja cetak kalau belum ada printer di klik aja cetak kemudian di save nah filenya nanti dalam bentuk pdf ya ya pdf nah mencetaknya setelah pelaksanaan juga bisa ya kemudian di dilengkapi datanya kemudian di scan dan di upload di klik berita acara upload ya klik browser nah dipilih file gambar tadi nah di klik upload kalau memang sudah selesai ini hanya sample saja jadi tidak saya upload ya dipilih smb liberasi klik berita acara lalu diisi ya ini sama tadi dengan absensi ataupun pengaksanaan berita ya usai sudah video tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi Anda terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati